Pertanyaan, dia punya daging mis. Keindahan panorama Pulau Dewata belum cukup membuai. Makanya jangan hanya manjakan mata, manjakan juga lidah Anda. Kali ini, lewat persembahannya, Danau Batur akan membantu saya menyajikan sajian lezat dan mantap. Nah, ini dia. Memang ya kalau yang ngomongin kuliner tentang ikan, di sini paling jualan ya, apalagi karena air tawar. Nilah segar mandi berlumur bumbu. Dagingnya matang perlahan dengan sari bumbu yang merasuk sampai ke dalam. Menu andalan di sini memang aneka ikan air tawar. Namun urusan variasi menu, jangan tanya. Semuanya patut dicoba. Oh ini, aduh, jegek ya. Jadi untuk nambah segernya, diisi jeruk lemong. Oh harus diperastikan ya, Bu ya. Iya, jadi nambah segernya. Aduh, matur selesai sama Bu Rena. Sampai-sampai. Ini baru satu, di dapur masih banyak. Di dapur langsung mulai ya, Bu. Kita bikin buah. Wow! Dekan danu batur ini terkenal gurih, manis, tidak ada amisnya. Sedangkan jahe itu adalah untuk menghilangkan bau amis. Kali ini bumbunya sederhana. Bawang putih, bawang merah, kunyit, laos, merica, tak lupa rawit. Pulau semuanya hingga halus. Kemudian, remukan serai. Bumbu selesai, kita mulai masak ikannya. Masukkan potongan ikan segar dalam rebusan air. Susul dengan bumbu, serai dan irisan tomat. Kemudian tunggu sebentar hingga matang. Sip, sup ikannya sudah siap saji. Bumbu selesai. 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 Goreng ikan sampai garing. Lalu tambahkan perasan jeruk limau. Jangan makan pasti sepi kalau belum ada si hijau penambahan nafsu makan. Yuk kita rebus kangkung segar. Sebentar saja. Kemudian langsung rendam dalam air es agar warna hijau cantiknya tidak luntur. Cabai kangkung jadi seperti ini. Carang giliran bumbunya. Cabai rawit, terasi dan garam siap beradu rasa. Paru tomat segar padukan dengan perasan jeruk limau. Peras kangkung agar airnya tak berlebih. Lalu aduk bersama sambal ulek. Terakhir tabur dengan kacang panah goreng. Dadah! Pelecing kangkung siap meriahkan lidah. Nah menu yang satu ini termasuk rajin dipesan. Turis asing yang tak tahan dengan sensasi penas pelecing biasanya menjatuhkan pilihan pada cabai yam. Turisan bawang putih, bawang bombay, dan cabai merah siap menyambut sejumput bayam segar. Tambahkan saus tiram, sederetan menyedap, garam lalu aduk hingga berata. Cabai yamnya sudah matang. Sub ikan yang menyegarkan sangat cocok jadi sajian pemancing selera. Sub ikan ini luar biasa banget ya. Ikannya dia punya daging manis. Sedap banget pak ini sedap banget pak. Ini nih incaran saiz dari tadi. Ikanila bakar yang konon punya rasa juara. Wow. Ini luar biasa ya rasa ikannya itu dia manis. Ada rahasianya kenapa dia bisa manis itu karena ikan-ikan yang ada di Danau Batur ini kan semuanya diambil langsung dari Danau Batur. Dan Danau Batur itu dia punya aktivitas vulkanik yang masih aktif sampai sekarang. Itu memberikan ekosistem atau plankton yang melimpah untuk ikan-ikan disini. Sehingga ikan itu mendapatkan nutrisi yang baik. Dan otomatis ikan yang tumbuh disini pun menjadi luar biasa lezat. Hmm, cabai yam ternyata bisa jadi ide menu masakan inspiratif yang bisa sering-sering dicoba di rumah. Tak hanya lembut embalai lidah, bayam juga dinobatkan sebagai salah satu sayuran dengan gizi terbaik. Tinggi kalium namun rendah sodium, tingkat mineral yang amat baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tak hanya itu, kandungan vitamin K pada bayam sanggup mencegah osteoporosis atau kropos pada tulang. Sampai jumpa di video selanjutnya.